Intro Pada karakter gimana? Bocoran-bocoran dikit-dikit Coba kan cinta dulu Aku sebagai Najwa Najwa itu adalah Conseling pernikahan Oke, Najwa ada masalah sama pernikahannya Boleh hubungi saya ya? Ayo dulu, moncurhat Saya, udah lewat Saya juga udah lewat, Alhamdulillah Marcia, lu peran apa? Kalau gue berperan sebagai Henki Disini Henki adalah kepala desa Oke Yang ditugaskan untuk menekan Angka perceraian di desa itu Wais Karakternya gimana? Galak-galak atau bijak? Oh enggak, gue sesuai dengan gue Darmawan, karismatik Sesuai dengan apa? Dengan diri gue Oke, Raya peran lo apa? Kebetulan aku disini sebagai Ibu Ois Ibu Ois ini salah satu owner yang punya Pabrik besar yang Apa namanya? Banyak nampung orang-orang yang di desa itu Untuk kerja disana Orang kaya Iya Jurakan 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 Jahat taruh baik sih? Enggak Enggak antagonis, enggak protagonis juga Tapi lebih ke manja-manja kalau ke Henki Oke Kalau kamu jadi apa? Saya diantara semua paling enggak ada hubungannya Penjaga warung, si Tete ini Korban perceraian, dia tete janda Oh janda Oh janda Janda dari ini Kalau ceritanya tentang apa? Coba ceritanya gambarnya tentang apa sih? Yang lagi nge-hits jaman ini Yang lagi nge-hits jaman ini ya Yang dimana banyak perceraian Tapi kan disini diceritakan Setiap keluarga punya masalahnya masing-masing gitu loh Nah tugas Henki itu Menekan angka perceraian itu Dan minta tolong dari Bu Najwa Untuk buat counseling Semoga Eh supaya mereka tidak jadi bercerai Wow Berarti konflik-konfliknya seputar Orang yang ada masalah rumah tangga Cerita Iya Wah seru-seru Karena di kampung ini Emang salah satu kampung Yang ceritanya tuh Terlalu banyak perceraiannya Bener ya katanya di kampung itu Ada jalan namanya jalan pisah ranjang Enggak Ada Aku tahu Ih paham banget Paham banget Aku yang bikin itu Ada nama Di kampung itu ada nama jalan Jalan terus jadian kagak Iya Ada 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 lagi Ada lagi Jalan Jalanin aja dulu Siapa tahu nyaman Iya Ada juga nama jalan Apa Jalanin aja dulu Tapi jangan istasori Itu lebih Takut ketahuan ya Kayak tahu tuh Iya Takut-takut ketahuan itu Iya Ayo deh Apalagi deh Jalan 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 Jalanin aja dulu Yang penting nanti kita nyaman dan terus kasih sayang Iya Udah Udah Lo ngebegal aja deh Nah kenapa penonton harus nonton sinetron keren ini Coba Karena ceritanya seru banget Dan kebanyakan di scene-nya itu Memang cerita real life-nya kebanyakan orang juga Wah Jadi relate ya Yang nonton relate gitu ya Relate banget Bukan Jadi kalau dengernya itu perceraian Tapi dikemasnya secara komedi Jadi tidak seberat judulnya dan tidak seberat inti ceritanya Jadi semua dikemasnya dengan komedi Jadi seru lah ya nonton orang terhibur lah ya Coba dong kalau ingetin itu kapan nontonnya jam berapa, menit keberapa Menit keberapa Tugasnya Ibu Cudmeriska Ayo Kak Cika Oke Saksikan sinetron Cinta Laman Bersatu Kembali Selain Rabu tanggal 24 Mei jam 15.45 hanya di RCT Oke Oke Jangan lupa ya 15.45 Sore-sore Sore-sore Pengong-pengong Mendingan daripada kibah sama tetangga Benar Nonton aja Oke Nah sekarang Ini kan Karena kan akhir-akhir ini banyak banget berita-berita tentang Perpisahan Waduh Sedih Kemarin ada SMA 48 baru perpisahan Bukan itu perpisahan sekolah Sekolah Itu kalau udah lulus-lulus kan Itu sekolah Udah lulus kelas 3 Iya Iya Jadi kenapa pak kalau banyak cerita gitu pak Iya jadi Kita harus mempersatukan yang sudah berpisah Yang renggang Yang renggang Iya Dia disatukan keberangkan lagi Ya udah Ini dia nih Ece-ece berkat bangsa asik Siapa dia? Wika saling Salah Dan muli hati Oke Silahkan Nah kita kumpulin lagi semuanya Karena sekarang kita akan main game Woy Tenaganya gak habis-habis Sebentar Wah baterainya baterai kotak Aki dong Ma saya tau pak kenapa dia seger banget Kenapa? Baru nikah Baru nikah? Benar Woy masih bahagia ya Eh pak Tunggu 2-3 tahun Tetep bahagia Pengalaman banget Tetep bahagia Tetep bahagia Wika juga masih bukanya bahagia ya Belum nikah ya Tunggu ya Kalau yang bukan nikah bukanya kayak apa pak? Yang tambah bahagia Tambah bahagia Kalau pengen tau bahagia kayak gimana? Lihat Dede Ya Dede gak tau lu Seneng banget lu